pendaftaran ataupun verifikasi. Kalau saya melihat begini, peraturan itu boleh diubah kalau memang ada jelas perintahnya. Kalau memang diubah itu karena mengakomodir tuntutan di lapangan, saya kira kalau saya dari perspektif bukan seperti itu. Karena dasar legalitas perubahan itu harus berdasarkan norma hukum yang diatasnya. Karena perubahan, mengubah sesuatu itu merupakan tindakan hukum. Dan tindakan hukum itu dalam konteks hukum administrasi harus berdasarkan legalitas atau dasar legalitas. Legalitas itu bersumber dari peraturan yang lebih tinggi. Bukan karena tuntutan di lapangan. Kalau ada tuntutan di lapangan, namanya bukan peraturan tapi diskresi tadi. Kalau memang ada alasan-alasan yang objektif, itu boleh. Putusan MK yang membuat, membuat mengubah syarat itu? Tidak ada diskusi Pak nanti. Tidak akan ketemu kalau Anda akan. Silakan, Pak Rupi satu pertanyaan yang belum berjawab. Tadi saya mengatakan, kan keputusan penetapan ini dianggap melanggar hukum administrasi. Karena ahli, ahlinya hukum administrasi. Dan dalam konteks pemilu kita tahu bahwa hal seperti ini bisa disengketakan ke badan pengawas pemilu. Seandainya tindakan itu tidak diambil, entah alasan apapun, lupa atau tidak mau atau menunggu sengketa hasil, menurut ahli apakah kemudian itu bisa dikatakan sah dan kemudian tidak bisa lagi diperkarakan di Mahkamah Konstitusi? Sesuatu yang tidak sah secara hukum, kalau kemudian itu diabaikan, tidak diajukan kegiatan, ya tidak bisa berubah dengan sendirinya. Tidak sah ya tidak sah. Baik, sudah cukup. Terima kasih, Ali Pak. Majelis, pertanyaan dari terlapor belum dijawab tadi. Terlapor, terlapor, terlapor. Eh, sorry. Tadi sudah saya mohon. Bapak jadi terlapor gimana? Sorry, termohon, mohon maaf. Sudah. Belum dijawab, Majelis. Jadi sekiranya... Ya, pernah. Satu kesempatan. Soal, saya ulangi lagi ya, bahwa di dalam peraturan KPU nomor 19... Ya sudah, saya sudah bisa sampaikan nanti, diskusinya bisa panjang. Jadi ada ketentuan bahwa ketika datang kemudian bisa menggunakan syarat sepanjang ada izin presiden, sementara faktualnya kan begitu kan? Apakah kemudian ada kesalahan dari pihak KPU ternyata bahwa terhadap pejabat yang seharusnya ada izin dan izin itu sudah dikantongi? Kemudian tidak diterima oleh KPU? Itu syarat itu berlaku untuk semua atau untuk satu kasus itu? Untuk pejabat atau kepala daerah yang ditunjuk kepala daerah NKSU, Pak. Bagaimana pendapat, Ali? Kalau saya dalam kontak ini tentu merujuk pada putusan MK itu yang mencaratkan secara yang sudah ditentukan itu. Cukup. Terima kasih. Keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk Mahkamah Agustin.